Yang dibilang pengedar dengan orang yang menyetok, misalnya, ini kan jangan disamakan. Atau orang yang memang suka parti sama-sama dengan membawa barang, ini juga jangan disamakan. Bandar yang seperti apa, ini harus tegas dulu. Kami tidak pernah mau menyangkal bahwa HS ini mungkin polisi mengindikasikan dia ada terkait dengan bandar. Kami tidak pernah menyangkal soal itu, tetapi kami hanya menyangkal bahwa barang bukti yang ada di situ, barang buktinya Alvin. Alvinnya di mana? Itu loh pertanyaan kita. Tapi kan kita saat itu berdasarkan informasi dari korban bahwa Alvin meminta barang kepada HS, kalau gak salah ya? Kata siapa itu? Saya lupa, pokoknya kalau gak salah ada kata-kata itu bahwa Alvin memesan barang melalui Freddy. Pertanyaannya, Alvin memesan barang dari Freddy, Alvinnya sudah diperiksa belum? Nah, dari mana tahunya Alvin memesan barang? Alvin aja tidak diperiksa dalam BAP. Terus, polisi bisa menyampaikan Alvin memesan barang. Apakah Alvin ini polisi? Kan gak tahu juga. Nah, kalau memang Alvin ini merupakan kontrol delivery, tolong sprint terhadap Alvin, Alvin keluarin. Sehingga kita gak bertanya-tanya. Oh, ternyata yang memesan polisi juga misalnya untuk menjebak. Itu perlu, karena kalau tidak seperti itu kan lucu. Polisi bilang nih, Alvin memesan kepada Freddy, Alvinnya gak diperiksa. Tapi kalau memang dia ini, kita secara umum aja bagaimana biasanya ada polisi yang menyamar, memesan barang karena si tersangka ini sudah menjadi target operasi. Bukankah hal itu biasa dalam operasi di polisi? Oke, itu kalau seandainya yang ditargetkan adalah barang buktinya. Barang buktinya sudah jelas. Punya Alvin dan punya HS. Ya, Freddy hanya sebagai apa? Dibilang sebagai perantara. Kata siapa? Kata Alvin. Lo akhirnya belum diperiksa. Terima kasih.